Keren banget yang menikah-nikah di tahun ini ya. Keren banget, Siren dan Teguh Wisnu adalah salah satu pernikahan termahal di tahun ini. Berapa M? 10 ya. 10 M? Mungkin, mungkin ya. Oke, sama-sama kita lihat ya. Pemirsa, rencana pernikahan Siren Sungkar dan Teguh Wisnu kian mantap. Bahkan urusan seserahan dianggapnya sudah rampung dan tinggal menunggu hari bahagianya saja. Ditemui usai mengisi acara di kawasan Jakarta Selatan, keduanya mengaku semakin intim satu dengan lainnya. Perubahan sih enggak, cuman ini pasti adanya dengan seserahan, berarti satu acara udah selesai, berarti tinggal acara hari lainnya. Jadi, paling acara udah selesai, kita langsung mikir terus sebentar lagi, berarti ditanya nih, harus prepare lagi, harus persiapan lebih banyak lagi. Terus, supaya nanti enggak ada orang-orangnya. So, malah kita semakin belajar lah, semakin memahami sifat masing-masing, satu sama lain ya. Sekalipun hari pernikahan semakin dekat, akan tetapi keduanya tetap saja mengisi jadwal yang sudah ditentukan. Bahkan bisa dibilang, Sherin dan Wisnu kian sibuk kerja mengumpulkan kepek. Alhamdulillah, jadi memang ya masih syuting ya, syuting sinetron striping sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi ya, kalau misalnya ada beberapa tawaran ya, dilihat dulu juga asal jangan bentuk sama schedule yang sudah ada. Kesibukan menyiapkan hari bersejarah dalam hidup Wisnu dan Sherin, salah dirasakan juga oleh kakak kandung Sherin, Saskia dan Irwansyah. Keduanya yang dianggap sudah mengalami proses pernikahan, berusaha membantu dengan berbagi pengalaman. Persiapannya enggak ada, cuma bantuin, aku dikasih tugasnya cuma bantuin soal kostum, apa, among tamu aja kan. Ya, paling nanti nih, dalam waktu deket ini aku harus cepat-cepat cari bahan untuk para among tamu. Soalnya gini, Sherin sama Wisnu, Sherin kebetulan punya WO kan, gitu. Jadi kita enggak, enggak puisi kayak waktu aku tuh married gitu. Ini bener-bener dia, WO-nya dia yang lurus. Ini bener-bener dia yang kita masih dihubungkan. Terima kasih.